Yang terkati hendak mendahului truk yang sedang terpakir seorang penumpang sepeda motor yang merupakan siswa SMP di Kota Jambi tewas di lintas bus AKAP pada Senin pagi di depan Terminal Alam Barajo. Kecelakaan maut yang melibatkan sepeda motor dan bus terjadi di Jalan Lingkar Barat Tigo tepat di depan Terminal Alam Barajo pada Senin pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan bermula saat satu unit sepeda motor hendak mendahului truk yang sedang terpakir. Namun naas, pengendara sepeda motor tak mengetahui di bagian tengah jalan sudah ada mobil bus AKAP tujuan Palembang yang melaju. Akibatnya penumpang sepeda motor yang merupakan salah sekok siswi SMP di Kota Jambi terpelanting hingga terlindas ban mobil bus tersebut. Sedangkan pengendara motor ikut terjatuh dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Tak lama setelah kejadian tersebut, petugas kepolisian langsung mengevakuasi korban meninggal. Sementara proses evakuasi sempat terkendalo dengan ramainya masyarakat yang ingin menyaksikan peristiwana as tersebut. Setelah korban meninggal di evakuasi, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian pekaroh dengan memeriksa penumpang bus yang melihat langsung kejadian serta mengamankan supir dan krenyet bus. Salah sekok penumpang bus Yoga mengatakan bahwa dirinya sempat merasokan aduk goncengan di dalam bus saat melindas korban hingga meninggal dunia. Dirinya mengaku saat itu supir sadar telah melindas korban. Kita duduk di bagian mana bang, tengah, depan, sebelah kiri. Oh, berarti melihat kejadian? Oh, itu waktu korban terlindas itu kita merasokan ada bunyi atau ada bunyi gak bang? Gak terasa, tapi dia ada rumah goncang gitu. Kayak polisi tidur lah bang.